Intro Halo Sobat XScience Jumpa lagi dalam program kesayangan kita semua XScience, eksplorasi sains Halo Sobat XScience Kembali bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita XScience, eksplorasi sains Adik-adik, saatnya kakak ingin mengeksplor kemampuan adik-adik Tentang konduktor dan isolator Melalui sebuah eksperimen Sobat XScience, eksperimen kita kali ini berjudul Panas yang berpindah Apa saja sih alat dan bahan yang kita gunakan Pertama, batang besi berbentuk setengah lingkaran Kedua, wadah Yang ketiga, termometer Yang keempat, bunsen Dan yang kelima, korek api Cara kerjanya adalah Pertama, isi wadah dengan air Yang kedua, letakkan termometer ke dalam wadah dan ukur suhu air tersebut Yang ketiga, nyalakan bunsen menggunakan korek Yang keempat, atur posisi batang besi Sedemikian rupa Sehingga ujung besi yang satu berada di dalam air Sampai ke dasar wadah Sementara, ujung yang lain terkena nyala api bunsen Yang kelima, ukur suhu air setiap 5 menit Dan tuliskan hasilnya ke dalam tabel pengamatan Suhunya adalah 30 derajat celcius Kita tunggu 5 menit lagi ya Oke Siara, bagaimana hasilnya? Wah, ternyata semakin lama suhunya semakin tinggi Oh, begitu ya Baik adik-adik Dari eksperimen yang telah kita lakukan Kita mendapatkan data seperti yang tertera pada tabel berikut Kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari eksperimen tersebut ya? Begini penjelasannya Panas dari nyala api yang mengenai ujung batang besi akan merambat Hingga ke ujung besi yang terendam oleh air Perambatan panas ini disebut dengan konduksi Selanjutnya, air yang ada di dalam wadah akan menerima kalor dari batangan besi Kemudian terjadi perpindahan secara konveksi Dimana air panas bergerak dan berpindah posisi Sehingga suhu air panas menjadi naik Oleh sebab itu Pada tabel data terlihat semakin lama waktu Semakin tinggi suhu air Hal ini membuktikan Terjadinya perpindahan panas Secara konduksi dan konveksi Bagaimana adik-adik? Semakin seru kan belajar sains? Sampai jumpa di eksplorasi sains selanjutnya Terima kasih telah menonton!